Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyampaikan bagaimana cara menganalisis video pembelajaran Guru Pintar Online atau GPO Sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan pada saat tutorial Tugas analisis video pembelajaran 1. Membuat judul dan alamat sumber daring video 2. Ringkasan isi video 3. Kelemahan pembelajaran dalam video 4. Kelebihan pembelajaran dalam video 5. Hal unik dalam pembelajaran video 6. Rencana perbaikan RPP1, RPP2, dan seterusnya Pertama, kita masuk ke laman gurupintar.ut.ac.id Kemudian, pilih menu laboratorium pendidikan Pilih menu mikro-teaching online Pilih seri pembelajaran Kemudian, pilih paut atau PGSD Pilih salah satu materi yang diajarkan Kemudian, yang harus disiapkan oleh mahasiswa adalah lembar observasi Ini hanya contoh saja Aspek yang akan diobservasi Misalnya, pengamatan pada guru Ini copy paste saja Langkah-langkah pembelajaran Kemudian, yang kedua Pengamatan kepada siswa Sambil kita mengamati Kita cek list Kemunculan Ada atau tidak ada Setelah Kita mengisi lembar observasi Baru kita Menjawab pertanyaan-pertanyaan Sesuai dengan tugas Pertama adalah Tulis judul dan alamat Sumber Daring video Judul Biasanya dalam video itu sudah ada judulnya Tinggal kita copy paste saja Kemudian, untuk alamat sumber daring video Kita salin saja linknya Kita tempel disini atau copy paste disini Dua Ringkasan isi video Kita tulis Misalnya, pembelajaran dengan menggunakan metode picture and picture pada mata pelajaran IPA Materi siklus hidup hewan pada kelas 4 SD 1 titik-titik Tiga Kelemahan pembelajaran dalam video Ini tinggal copy paste saja dari lembar observasi Misalnya, pengamatan pada guru Tidak ada motivasi Tidak menggunakan alat peraga Tidak memberikan pekerjaan rumah Kemudian, pengamatan kepada siswa Tidak ada keaktifan siswa Tidak ada kerja kelompok Ini sebenarnya sama dengan identifikasi masalah Yang tidak muncul atau tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Empat, kelebihan pembelajaran dalam video Ini tinggal copy paste saja dari lembar observasi Misalnya, pengamatan pada guru Guru menginformasikan tujuan pembelajaran Persepsi Penjelasan materi Memberikan pekerjaan siswa Memberikan umpan balik Menyimpulkan pelajaran Mengadakan evaluasi Kemudian, pengamatan kepada siswa Mengajukan pertanyaan Mengerjakan tugas Kelebihan pembelajaran dalam video ini Adalah yang muncul Atau yang ada Yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran dalam video Ini semua merupakan fakta Yang terjadi di kelas Lima, hal unik dalam pembelajaran video Ini misalnya pembelajaran menggunakan media video Atau film Atau menggunakan benda nyata Atau hal-hal yang aneh Atau yang jarang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran Ini bisa membuat rancangan atau skenario perbaikan pembelajaran Atau langsung membuat RPP 1 dan RPP 2 Contoh, rancangan atau skenario perbaikan pembelajaran Ini saya sharekan saja di kolom komentar Karena kalau dibacakan terlalu panjang ini Terima kasih Semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih